ah lebih amat apa-apa di kontenin, apa-apa di videoin nah bunda jika ada yang bilang kayak gitu gak usah dihiraukan bisa jadi mereka belum paham dengan dunia per konten nah jadi di video ini aku akan kasih tau ke bunda-bunda yang suka bilang apa-apa di videoin, apa-apa di kontenin tenang aja kita akan berbagi ke bunda-bunda ya jadi bun jangan sampai ketinggalan kalau sekarang ini facebook yang biasa kita pakai sudah bisa menghasilkan cuan nah buat bunda-bunda yang facebooknya udah lama banget dianggurin yuk kita manfaatkan sebagai penghasil cuan dan gimana caranya, gampang banget ya bun sekarang langsung aja kita ke tutorialnya oke sekarang facebooknya dibuka dulu ya bun setelah itu masuk ke profil seperti yang ada di video nah di samping edit profil ini ada titik 3 bunda-bunda tinggal klik aja titik 3 nya dan pilih aktifkan mode profesional nah disini udah dijelaskan ya bun dengan mengaktifkan mode profesional maka bunda-bunda bisa menghasilkan uang dari konten yang bunda share di facebook seperti video yang di upload atau foto yang di upload nah kalau bunda udah selesai upload video nanti jika videonya viral atau banyak yang nonton banyak yang like dan banyak yang komen maka video bunda akan mendapatkan iklan dan dari iklan itulah bunda nanti bisa menghasilkan uang nah untuk menjadi konten kreator tidak hanya dari youtube dan tidak hanya dari alaman facebook tapi facebook biasa sudah bisa juga bun oke bunda kalau udah dibaca silahkan diaktifkan ya jadi intinya facebook biasa ini sudah bisa monetisasi juga oke untuk di bagian ini bunda-bunda silahkan diaktifkan checklist hijaunya ini checklist hijaunya di bagian tambahkan bio belum jadi bunda tinggal klik tambahkan dan edit bio bunda-bunda tinggal isi aja seperti yang ada di video nanti kalau sudah aktif hijaunya semuanya maka bunda bisa lanjut ke tahap berikutnya nah seperti ini bun jadi selamat datang di mode profesional kalau jumlah pengikut dan jumlah mengikuti ini sudah tampil di profil facebook bunda maka bunda-bunda sudah bisa menghasilkan cuan juga karena ini sudah berubah menjadi mode profesional nah bunda bisa mengklik juga nonaktifkan mode profesional jika bunda-bunda mau mengubah facebooknya ke seperti semula oke bun jadi itulah tutorial kita kali ini semoga bunda-bunda bisa paham dan bisa mengikuti juga tutorialnya kalau yang ingin menjadi konten kreator jadi bunda semoga kita sama-sama sukses ya dan saling support juga makasih bun semoga bermanfaat jangan lupa di share juga ke teman-temannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati